Sudah berdiri sejak 1954, sate ayam Haji Ishak Pasar Lama Tangerang masih menjadi kesayangan bagi sebagian pecinta kuliner. Dengan gerobaknya, sate ayam Haji Ishak dapat melayani ratusan pelanggan dari sore hingga malam. Jika datang ke sini, kamu akan disuguhkan pemandangan daging ayam lembut yang berjajar, dibakar di atas arang panas, lalu dilumuri dengan bumbu kacang gurih nan lekit. Sangat menggugah selera makan. Meski sate ayam Haji Ishak dikeloleh oleh sang anak, namun kelezatannya tak lekang oleh zaman. Biasanya di hari-hari ini ya, di hari-hari Jumat, Sabtu, Minggu itu udah mulai Jumat sampai ke Minggu itu mulai rame. Kita menggunakan areng ini ya, batok, bukan kayu. Karena batok itu panasnya itu gigit memang. Dan lama ininya, habisnya. Kalau dibandingkan kayu-kayu biasa. Kalau Haji Ishak itu berani sama bumbu ya, dia mah ini, lebih surprise ke bumbu itu, lebih dominan gitu. Dia kan terkenal kan bumbunya di situ. Ya, prosesnya panggangnya dua kali, setengah matang sama matang gitu. Ya, kita menggunakan ini, menggunakan kacang manis yang kecil itu ya, yang gurih gitu ya. Ya, kata Isla dari sini itu kacang Madura. Oh, orang tua, orang tua saya almarhum. Haji Ishak ya. Sejak tahun 1994, hingga jualan sate, terus keliling, terus mangkalnya di sini. Ya, kebanyakan ini langganan turun-menurun gitu. Dari orang tuanya ke anaknya, cucunya gitu. Kalau habis ini 6.000, 6.000 tusuk ya. Oh, gak menurun? Ya, pandemi kemarin menurun. Separohnya udah 2.000, 2.500 gitu. Turun ya, turun. Oh, ini dagang dari ini, jam 2.00 sampai jam 9.00 ya. Gak tentu sih, kadang-kadang jam 8.00 udah pulang. Ya, cita rasa yang dijaga. Ya, kulit, telur apa. Dari siang tadi kulit, campurannya. Hal paling sulit dalam menjalankan bisnis kuliner adalah mempertahankan rasa, kualitas, serta loyalitas pelanggan. Namun, sate ayam Haji Ishak nampaknya berhasil menjaga itu semua. Hal itu menjadikan nama sate ayam Haji Ishak tetap bertahan hingga saat ini. Terima kasih telah menonton!